Pada intelijen negara BIN, minggu pagi turun tangan mengelar vaksin door-to-door kepada warga Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan langsung terjun ke lapangan untuk door-to-door vaksinasi kepada warga. Vaksinasi di kawasan desa Mekarsari ditargetkan 2.000 vaksin. Vaksinasi door-to-door digelar Badan Intelijen Negara atau BIN di RT 02-RT 03 Desa Mekarsari, Ngemperah, Kabupaten Bandung Barat, minggu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BIN Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan terjun langsung mengontrol jalannya vaksinasi door-to-door. Di hadapan awak media, Jenderal Purnawirawan Budi Gunawan menegaskan, jika pelaksanaan vaksinasi door-to-door merupakan titah dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk menggelar vaksin secara door-to-door, karena dinilai efektif menjangkau daerah pelosok desa. Selain itu, selain door-to-door kepada warga di pelosok, vaksinasi pun difokuskan kepada pelajar seperti SMP dan SMA sebagai generasi penerus bangsa yang mesti diselamatkan. Vaksin door-to-door rencananya akan digelar secara berkala di seluruh kawasan pelosok yang ada di Indonesia. Ditargetkan 2.000 vaksin bisa diberikan dalam kegiatan vaksin door-to-door. Ini meningkat sangat tajam, apalagi di daerah spot hitam seperti Jawa Barat. Kenapa? Karena pertimbangannya di perumahan-perumahan padat penduduk, itu masih minim terjangkau program vaksinasi karena keterbatasan akses mereka. Yang kedua, karena pemberlakuan PPKM darurat, sehingga mereka takut keluar rumah, meningkatnya kluster rumah tangga. Dan yang terakhir, mereka takut mendatangi perumunan untuk menghindari penularan. Selain vaksinasi, BIN juga membagikan paket sembako kepada warga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Terima kasih telah menonton!